Hai assalamualaikum sahabatku kembali lagi di channel saya gunendri kali ini dapur gunendri mau masak-masak lagi ya dan kali ini mau masak rendang ala dapur gunendri bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya tonton video saya sampai akhir ini dia sahabat bahan dan bumbu yang saya gunakan ya di sini saya ada daging ini kurang lebih daging sapi ya kurang lebih satu kilo ya yang sudah dipotong-potong nah untuk bumbunya di sini ada santan saya menggunakan dua seset santan lalu adalah daku atau merica lalu cabai keriting ya ada ketumbar serai ini bawang putihnya kurang lebih ditutup sampai 8 siung bawang merahnya kurang lebih 15 siung ya daun jeruk jahe ada lengkuas dan daun salamnya ada tiga buah kemiri dan satu buah kayu manis ada satu buah pala ya kunyit sekitar satu ruas buah jari dan dua butir cengkeh nah ini ada gula jawa ya satu buah gula jawa lalu garam dan penyedap ya disesuaikan dengan selera sahabat semua saja ya dan bumbu-bumbu ini nanti dihaluskan ya sahabat Oke ini bumbu yang sudah dihaluskan ya lalu langsung ditumis ya jadi yang dihaluskan itu ada kunyit bawang merah bawang putih yang lengkuas jahe cabai merah ya dihaluskan semua lalu ini dimasak sampai matangnya sampai wangi ya sahabatnya selanjutnya masukkan serai daun jeruk dan daun salam dan ini ada kayu manis dan dua butir cengkeh ya biar wangi ya lalu jangan lupa ini merica bubuknya atau lada ya sahabat bisa juga menggunakan yang butiran lalu dihaluskan dulu ya oke ini bumbunya sudah wangi nih sahabatnya sudah matang sudah wangi ya selanjutnya masukkan dagingnya ya yang sudah dipotong-potong sesuai selera ya kalau saya motor motornya ini agak tipis ya jadi nanti cepat empuk oke langsung saja diaduk biar bumbunya merata ke seluruh daging ya selanjutnya masukkan garam penyedap dan gula jawa atau gula merahnya ini garamnya ya kurang lebih ya satu setengah sendok makan ya penyedapnya sesuai selera dan satu buah gula jawa atau gula merah untuk santannya tadi menggunakan dua buah santan saset yang satu saya campur dengan air kurang lebih setengah liter sampai enam ratus ya 500 ml sampai 600 ml nanti santan yang satunya saya tambahkan air kurang lebih 300 ml ya jadi kental ya dan ini nanti dimasak sampai airnya susut ya oke saya tutup ini ya nah ini airnya sudah menyusut ya jadi tadi kurang lebih saya tutup itu satu jaman ya satu jam itu ada jadi ini dagingnya sudah agak empuk ini sahabat ya airnya juga sudah menyusut ya sudah agak kering tapi setelah ini saya campur dengan santan yang kental ya sahabat ya biar rasanya tambah gurih ya oh ini dia satu saset santan lagi saya campur kurang lebih 300 ml air ya dan ini sampai dimasaknya sampai kering lagi ya sampai santannya menyusut lagi biar cepat ditutup saja ya sahabat ya nah ini airnya sudah susut lagi ya sahabat ya jadi santannya sudah meresap ya ini nanti dimasak sampai kering atau seperti ini saja juga boleh ya sahabat ya tapi kalau saya tidak suka yang terlalu kering sampai hitam itu nggak suka ya kalau saya lebih suka yang bumbunya itu masih ada ya jadi enak sekali ini nanti dimakan dengan nasi putih kalau aromanya sahabat ya wangi sekali ya enak dan saya jamin ini rasanya enak sekali ya karena bumbunya juga komplit jadi bagaimana sahabat mudah bukan membuat rendang yang simple ya dan ini dia sahabat ya hasilnya sudah matang resep rendang ala dapur Bun Endri dengan bumbu-bumbu simple ya sahabatnya semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya selamat menikmati